Apa? Sia Jun sedikit terkejut dan kemudian berteriak, kamu memberikan pedang naga air kepada orang itu. Itu benar. Ini karena kita telah sepakat sebelumnya bahwa dia dapat memilih senjata do apapun yang berada di bawah kelas menengah kelas Tian untuk ditukar dengan pil esensi iblis. Oleh karena itu, Sia Yulan meraih lengan pangeran jahat dan mengguncangnya dengan genit. Jadi, ayah, jangan marah. Bagaimanapun, pedang naga air telah ada di tanganmu selama ribuan tahun, dan kamu masih belum menemukan keberadaan Kaisar Agung Kuno. Huh, karena kekuatan putriku tersayang telah meningkat, aku tidak keberatan memberikan pedang naga air. Aku tidak menyangka bocah manusia ini memiliki garis keturunan klan iblis kuno. Aku penasaran, saat dia berubah menjadi bentuk aslinya, bahkan aku tidak tahu dia berasal dari cabang klan iblis kuno mana. Sia Jun tersenyum pahit. Yang paling tidak dia tahan adalah perilaku centil putrinya yang patuh. Selama dia bertingkah genit, dia memperhitungkan bahwa bahkan bintang di langit pun akan dipetik untuknya. Aku akan bertanya pada Grandmaster Ning kapan aku punya waktu. Mungkin bahkan dia pun tidak tahu. Ayah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan mencarinya untuk meminta beberapa intisari monster lagi pil. Dengan begitu, ketika aku menerobos ke Orde Kedelapan di masa depan, kekuatanku akan meningkat puluhan kali lipat. Sia Yulan tertawa. Oh, silakan. Pangeran jahat melambaikan tangannya. Setelah Sia Yulan pergi, dia menoleh untuk melihat paman ketiga tau dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pergi dan selidiki latar belakang anak itu. Jika dia benar-benar memiliki garis keturunan ras iblis kuno, istana Raja Jahat kita bisa mengasuhnya dengan segenap kekuatan kita. Tapi prasyaratnya adalah dia tidak bisa menjadi mata-mata yang dikirim oleh orang-orang tua itu. Jika dia ada hubungannya dengan orang-orang tua itu, bunuh dia secara langsung. Niat membunuh perlahan terpancar dari pangeran jahat. Paman ketiga tau menganggup dan berkata, Saya mengerti. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak sedikit dan menghilang dari dunia. Grandmaster Ning, efek dari monster essence pil Anda sangat bagus. Sia Yulan berkata dengan gembira saat melihat Ningki. Mendengar suaranya, kekuatan tanpa batas buru-buru berlari keluar ruangan, senyum lebar muncul di wajahnya saat dia berdiri di belakang Sia Yulan, tampak seolah dia siap melakukan apapun yang dia mau. Sayangnya, saya tidak memiliki rumput roh untuk menyempurnakan pil esensi iblis lagi. Ningki tersenyum tipis. Sia Yulan berkata dengan serius. Tuan Ning, ada berbagai jenis ramuan roh di perbendaharaan istana Raja Jahat milikku. Pasti ada beberapa yang Anda perlukan. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu melakukan itu. Beberapa ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan pil esensi daemon berada di tempat yang sangat misterius di Dongsuan. Tidak mungkin mereka dapat ditemukan di sini. Bagaimana kalau begini? Jika Nona Yulan masih membutuhkannya, aku-aku bersedia melakukan perjalanan ke sana. Ningki tersenyum tipis. Bolehkah aku ikut denganmu? Ekspresi penasaran muncul di wajah Evil Blue. Jejak kegembiraan muncul di mata kekuatan tanpa batas. Tempat dengan material surgawi seperti ini pasti memiliki banyak sumber daya budidaya. Ningki menggelengkan kepalanya dan langsung menolak, tidak perlu. Saya bermaksud mewariskan tempat itu kepada generasi muda di masa depan dan menjadikannya tanah suci klan. Ah, begitu. Baiklah kalau begitu. Cie Yulan menganggup kecewa. Kekuatan tanpa batas terkutuk dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia bahkan berani menolak Nona Yulan. Lebih penting lagi, dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Setelah itu, Cie Yulan secara pribadi mengirim Ningki keluar dari Evil Monarch Manor. Ningki tidak berlama-lama di kota iblis surga dan langsung bergegas keluar kota. Di atas kepala Ningki, ada sosok yang mengikutinya seperti bayangan. Namun, Ningki tidak dapat mendeteksi keberadaan sosok ini. Setelah meninggalkan kota iblis surga, Ningki dihentikan oleh sesosok tubuh bahkan sebelum dia berjalan 10 mil. Yuen Dongcheng memandang Ningki dengan dingin. Aku melihatmu memasuki kota iblis surga bersama Cie Linji Akiang. Apakah kamu temannya? Mengapa? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Aku akan memberimu kesempatan. Masuki kota dan bantu aku menangkap Cie Linji Akiang. Di masa depan, kamu akan menjadi temanku. Yuen Dongcheng berkata dengan dingin. Saat dia mengucapkan dua kata, Yuen, nadanya sangat berat. Oh, murid keluarga Yuen dari sembilan klan besar. Ningki pura-pura terkejut. Selama kamu tahu. Senyuman tipis terlihat di bibir Yuen Dongcheng. Nama keluarga Yuen berguna di manapun berada. Dan dia juga memiliki sedikit status di keluarga Yuen. Lalu, apakah kamu kenal Yuen Sang? Ningki tersenyum. Sepupu Yuen Sang. Dia berada di 50 besar peringkat naga. Yuen Dongcheng mencibir. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mengenal Yuen Sang? Terlalu mudah untuk mengetahui namanya. Siapapun yang pernah melihat peringkat naga pasti mengenalnya. Oh, aku kenal Yuen Sang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Bahkan jika kamu mengenal Yuen Kongming, kamu harus masuk dan menangkap si Elin Jiaki yang untukku. Yuen Dongcheng mencibir. Yuen Kongming. Sepertinya aku juga mengenalnya. Ningki tertawa datar. Jika kamu terus berbicara omong kosong denganku, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan pedangku. Jangan lupa, kamu berada di hutan yang luas, di Kerajaan Iblis Langit. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Manusia di sini tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Yuen Dongcheng tiba-tiba memegang pedang besar di tangannya. Aura senjata kelas bumi tingkat rendah bisa dirasakan secara samar. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Ningki tersenyum. Tanyakan saja. Yuen Dongcheng sedikit mengernyit. Mengapa kamu tidak masuk dan mencari si Elin Jiaki yang sendiri? Mengapa kamu ingin aku membantumu? Ningki bertanya. Eh. Yuen Dongcheng terdiam. Apakah dia seharusnya memberitahu Ningki bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota karena dia tidak memiliki cukup kristal spiritual tengah? Memikirkan hal ini, Yuen Dongcheng menjadi marah. Dia meraung dan menebas Ningki. Dentang. Suara tajam terdengar. Yuen Dongcheng berdiri diam dan melihat pedang patah di tangannya. Kamu, beraninya kamu menghancurkan senjata kelas bumi tingkat rendahku. Yuen Dongcheng diliputi kesedihan dan kemarahan. Nilai senjata kelas bumi tingkat rendah hampir sama dengan biaya memasuki kota setan surga. Baginya, itu adalah hal paling berharga yang dimilikinya. Tapi sekarang, sudah rusak. Apakah kamu sangat marah? Lalu datang dan pukul aku. Ningki tersenyum. Pergi ke neraka. Yuen Dongcheng kehilangan akal sehatnya dan bergegas ke depan Ningki. Tamparan. Ningki menamparkan wajah Yuen Dongcheng. Yuen Dongcheng berdiri di tempat dan menutupi pipi kirinya dengan satu tangan. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Serangan Ningki sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Anda. Tamparan. Saya. Tamparan. Longgar. Longgar. Beberapa saat kemudian, Yuen Dongcheng memandang Ningki dengan ketakutan yang tiada taraf. Dia tidak bisa mengerti. Ningki sama seperti dia, seorang dohuang puncak yang telah melangkah ke tahap hidup dan mati pertama. Di sisi lain, dia adalah murid klan Yuen, salah satu dari sembilan klan besar. Terlepas dari apakah itu metode ki atau teknik bela diri, keduanya harus berada di atas Ningki. Tapi sekarang, kenapa dia dipukuli sampai dia tidak bisa membalas? Saya sudah mengatakan bahwa saya mengenal Yuen Sang. Bahkan jika dia ada di depan saya, dia tidak akan berani sombong seperti Anda. Dengan sedikit kultifasi Anda, lebih baik Anda tidak menunjukkan wajah Anda di depan umum. Saya akan melakukannya tidak membunuhmu hari ini, tapi lain kali, orang lain mungkin tidak akan membiarkanmu hidup. Apakah kamu mengerti? Ningki memandang Yuen Dong Cheng dan berkata dengan serius. Ya, ya, tahukah kamu? 642. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Mari kita bicara lain kali. Ningki menepuk bahu Yuen Dong Cheng sambil tersenyum dan melewatinya. Setelah beberapa saat, Yuen Dong Cheng tiba-tiba meraung sedih dan marah. Namun, gerakannya terlalu besar, dan langsung mengenai luka di wajahnya, menyebabkan dia terengah-engah kesakitan. A. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku harus membalas dendam. Aku harus membalas dendam. Yuen Dong Cheng bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Dia berbalik dan berjalan menuju ke arah klan Yuen. Dia telah memutuskan untuk kembali mengikuti pelatihan tertutup. Dia akan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan Ningki setelah dia berhasil melewati ujian hidup dan mati yang kedua. Adapun si Elin Jiakiang, dia tahu bahwa yang terakhir itu licik dan tidak akan meninggalkan kota Iblis Surgawi dalam waktu singkat. Menarik. Paman ketiga Tao, yang mengikuti di belakang Ningki, tersenyum. Gaya bertarung Ningki membuatnya merasa sedikit emosional. Dia tidak hanya mengalahkan lawannya secara fisik, tapi dia juga mempermalukan lawannya secara mental. Saya khawatir ketika anak dari keluarga Yuen itu melihatnya di masa depan, akan ada sedikit kelemahan di hatinya. Kekuatannya sama, dia tidak akan bisa menang. Kali ini, Ningki hanya menghabiskan waktu dua bulan untuk mencapai tempat tersebut. Saat hantu itu merasakan Ningki, ia segera mengembun di kehampaan. Jie Jie Jie, apakah kamu membawa pedang naga air? Hantu itu tertawa parau. Aku telah membawa pedang naga air, tapi kamu harus memberitahuku di mana harta karun Gusanduo pertama kali. Ningki tidak mendekati hantu itu. Sebaliknya, dia mundur selusin langkah. Eh, aura ini. Paman ketiga tahu menyembunyikan dirinya dan menatap sosok itu dengan bingung. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia sudah tahu bahwa Ningki punya motif lain untuk memasuki Evil Monarch Manor. Itu semua demi pedang naga air. Adapun pil esensi iblis itu, itu hanyalah cara baginya untuk mendapatkan pedang naga air. Memikirkan hal ini, dia memandang Ningki dengan jejak niat membunuh yang tidak terlihat. Jika dia tidak penasaran dengan perkembangan selanjutnya, dia pasti sudah membunuh Ningki. Gusanduo, kamu hanyalah manusia biasa, namun kamu ingin mengetahui keberadaan Kaisar Agung Kuno. Lelucon yang luar biasa. Bahkan raja jahat tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari pedang naga air bahkan setelah seribu tahun. Paman ketiga tahu tidak percaya bahwa Ningki dan makhluk mirip manusia di depannya ini dapat mengetahui keberadaan Gusanduo. Kata-kata bukanlah bukti. Biarkan aku memeriksanya. Sosok itu mencibir. Lihat. Ningki mengeluarkan pedang naga air dan melambaikannya di depan bayangan virtual sebelum memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Itu benar-benar pedang naga air. Bagus. Saya dapat memberitahu Anda di mana harta karun Gusanduo disembunyikan. Tahukah Anda tentang sebuah lembah bernama, Bintang Jatuh, di bagian utara hutan luas? Kata sosok itu. Saya tidak tahu, tapi saya akan mencarinya. Lanjutkan. Kata Ningki. Oh, ada sungai bawah tanah di bawah lembah meteorit. Kamu hanya perlu mengikuti sungai bawah tanah ini dan kamu akan bisa mencapai tempat Gusanduo menyembunyikan harta karunnya. Sudah ku bilang padamu. Cepat berikan aku pedang naga air. Kata sosok itu. Haha, bagaimana aku tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Bagaimana kalau begini, aku akan mencarinya. Begitu aku menemukannya, aku akan kembali dan memberimu pedang naga air. Jika kamu, kamu berbohong padaku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Berengsek, Anda menarik kembali kata-kata Anda. Bayangan virtual menjadi marah dan meraung. Tubuhnya bergerak, seolah ingin bergegas ke depan Ningki. Namun, sepertinya dia telah melampaui jangkauan pergerakannya. Tubuhnya langsung hancur, dan dia muncul kembali di tempat yang sama. Dia hanya bisa melihat Ningki pergi, dan menunggu sampai sosok Ningki menghilang dari pandangannya. Sudut bibir sosok itu membentuk senyuman dingin. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria berotot muncul di hadapannya karena terkejut. Dia bisa merasakan aura garis keturunan klan Yau Kuno dari pria ini. Tunggu. Sebelum sosok itu sempat berbicara, pria berotot itu membunuhnya dengan sebuah pukulan. Setelah itu, Paman Taosan melanjutkan pencarian di area tersebut beberapa saat. Setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus mengejar Ningki. Di tempat yang misterius. Seorang pria berotot yang dirantai tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Sial, sial, jiwaku. Jiwa yang telah saya kembangkan selama puluhan ribu tahun dihancurkan begitu saja olehnya. Sial, meski bocah itu memberiku pedang naga air, aku tidak akan bisa menghentikannya. Saya hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia dapat menemukan tempat ini. Sialan, sial, sial. Lembah Bintang Jatuh Ketika Ningki menemukannya, dia akhirnya tahu mengapa itu disebut bintang jatuh. Lembah ini seakan-akan telah dibombardir sekelompok meteor selama puluhan ribu tahun. Ada banyak kawah besar dan kecil di tanah. Kawah-kawah ini memiliki kedalaman seribu kaki, dan kawah yang dangkal memiliki kedalaman seratus kaki. Saat itu musim kemarau dengan sedikit hujan. Jika tidak, Ningki mungkin tidak dapat menemukan lembah bintang jatuh karena tempat ini akan menjadi banyak danau yang terhubung. Selain dia, ada sekelompok manusia dan binatang iblis yang menggali di dekatnya dengan sekok. Sungai bawah tanah, lubang mana yang harus saya mulai? Ningki berpikir dalam hati. Lalu, dia berjalan menuju kawah terbesar. Ada sekitar 3-400 orang di sana. Ada manusia dan binatang iblis bercampur di dalamnya. Ningki bahkan bisa merasakan aura klan naga. Tidak ada manusia atau binatang iblis yang berani mendekati para pemuda yang memancarkan aura klan naga. Mereka berada di bagian terdalam kawah. Saudaraku, apa yang kalian gali di sini? Ningki mendekati douhuang bintang tujuh dan bertanya sambil tersenyum. Tubuh bagian atas seven star douhuang telanjang dan dia basah oleh keringat. Mendengar pertanyaan Ningki, dia menjawab tanpa menoleh. Tentu saja kami di sini untuk menggali semua jenis emas langit luar. Apalagi yang bisa kami gali? Emas langit luar. Ningki menganggup dan berjalan menuju bagian terdalam. Secara kebetulan, bintang tujuh douhuang lelah menggali dan berdiri untuk beristirahat. Melihat Ningki hendak berjalan menuju beberapa naga transformasi yang sangat sombong, dia buru-buru mengingatkan, Adik, kamu tidak bisa pergi ke sana. Langkah Ningki terhenti. Dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Kenapa? Douhuang bintang tujuh dengan hati-hati melihat ke beberapa naga yang berubah bentuk dan bertanya pada Ningki, Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Tanpa menunggu jawaban Ningki, Douhuang bintang tujuh melanjutkan, Mereka adalah suku naga Cakrawala. Masing-masing dari mereka adalah naga peringkat tujuh. Mereka yang berani mendekati mereka sudah mati. Kamu harus mencari tempat di dekatku di mana tidak ada yang menggali. Jika Ningki ingin menggali sungai bawah tanah, dia pasti harus menggali dari bagian terdalam. Kawah ini memiliki kedalaman lebih dari seribu kaki. Jika dia menggali di samping Douhuang Parubaya, Ningki harus menggali tambahan seribu kaki. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Saat ini, Ningki tidak menempatkan naga peringkat tujuh di matanya. Saudaraku, terima kasih atas pengingatmu. Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Douhuang bintang tujuh ini cukup antusias. Ningki mengalihkan pandangannya ke manusia lain. Mereka kadang-kadang melontarkan tatapan mengejek dan menyombongkan diri ke arah Ningki. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berniat mengingatkan Ningki. Semuanya memiliki sikap tidak peduli. Tidak perlu bersikap sopan. Tria Parubaya itu membuka mulutnya dan tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya. Dia berpikir Ningki akan mendengarkan sarannya dan mencari tempat di dekatnya untuk mencoba peruntungannya. Pada akhirnya, Ningki terus berjalan menuju beberapa naga cakrawala itu. Beberapa naga cakrawala itu sepertinya telah menyadari kedatangan Ningki. Mereka semua berdiri dan menatap Ningki dengan dingin. 643 Mengapa adik kecil ini tidak mendengarkan nasihatku? Anda tahu ada harimau di pegunungan, tetapi Anda tetap pergi ke sana. Pria Parubaya itu tersenyum pahit sambil menatap Ningki. Meskipun dia tidak tahan melihat Ningki mati di tangan naga cakrawala neter, dia sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, dia tidak berdaya meski dia menginginkannya. An, tidak bisakah kamu melihat kami? Ketika Ningki mencapai dasar kawah, salah satu naga neter cakrawala tipe tujuh terkuat tersenyum pada Ningki. Tiga naga neter cakrawala peringkat tujuh lainnya memandang Ningki dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Semua orang bisa melihat tenggorokan mereka bergerak. Jelas, mereka sudah melihat Ningki sebagai makanan lesat di piring mereka. Aku melihatmu, tapi tempat ini sangat besar. Kamu bisa menggali di sini, dan aku akan menggali di sana. Tidak bisakah kita saling mengganggu? Ningki tersenyum tipis. Menarik. Ekspresi rasa ingin tahu muncul di mata naga cakrawala tingkat tujuh tingkat menengah. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Namaku cakrawala Feng. Siapa namamu? Hem. Ningki siap bertarung, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan memperkenalkan diri dan bahkan menanyakan namanya. Bahkan pria parubaya, serta manusia dan binatang iblis lainnya, terkejut. Apa yang telah terjadi? Apakah naga cakrawala neter ini telah berubah? Mengapa mereka tidak memakan manusia itu? Aneh. Lihat di sisi mana matahari terbit hari ini. Binatang iblis yang setengah berubah dan sepenuhnya berubah semuanya saling memandang dengan terkejut, dan semua melihat kebingungan di mata satu sama lain. Pu Yang Kang, kamu kenal anak itu. Dari mana dia datang? Manusia Dozong mengirimkan suaranya kepada pria parubaya itu. Karena mereka melihat Ningki bertukar kata dengannya, mereka mengira mereka berdua saling kenal. Pu Yang Kang bingung. Dia segera mengirimkan transmisi suara, Ini pertama kalinya aku melihat adik kecil ini. Saya tidak tahu latar belakangnya. Namun, berdasarkan sikap suku naga cakrawala, latar belakangnya tidaklah kecil, bukan. Latar belakang yang kuat. Kerumunan berpikir keras. Tampaknya tidak ada klan atau sekte apapun di dekatnya yang dianggap tinggi oleh suku naga cakrawala. Bagaimanapun, klan naga cakrawala sama dengan klan naga Redboot. Mereka adalah salah satu klan naga terkuat di bawah tiga klan naga besar. Ada naga raksasa peringkat sepuluh di klan. Saya Ning Beiksuan. Ningki menangkupkan tangannya. Anggota klan Chang Ming Feng merasa sedikit aneh. Mereka tidak mengerti mengapa sikap Chang Ming Feng terhadap Ningki begitu baik. Hal ini menyebabkan cara mereka memandang Ningki sedikit berubah. Chang Ming Feng tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu di sini untuk menambang esensi emas langit luar? Ningki tersenyum dan berkata, Tepat sekali. Oh, baiklah. Bagaimanapun, masih banyak ruang kosong di sini. Kamu dapat secara acak menemukan tempat untuk menggali, dan jangan memperhatikan kami. Chang Ming Feng tersenyum. Ningki sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Baiklah. Setelah itu, satu orang dan empat naga mulai menggali dengan sekuat tenaga di dasar kawah, menyebabkan Puyang Kang dan yang lainnya tercengang. Naga Cakrawala Neter ini akan melepaskan orang itu begitu saja. Kalau aku tahu kalau mereka begitu mudah diajak bicara, aku pasti sudah terjatuh juga. Banyak orang menangis menyesal di dalam hati mereka. Itu karena ketika esensi emas langit luar menyentuh tanah, ia akan hancur berkeping-keping dan pecahannya akan tenggelam ke dalam tanah di sekitarnya. Namun, selalu ada peluang lebih tinggi untuk menemukan esensi emas langit luar di bagian bawah. Ningki pertama kali menginjak tanah dengan kakinya dan menemukan bahwa bebatuan di sini sangat keras. Alat pertempuran biasa tidak akan mampu menggalinya. Dia tidak tahu apakah itu karena ketika esensi emas langit luar bertabrakan dengan bebatuan, energi besar yang dihasilkan telah menyebabkan beberapa karakteristik esensi emas langit luar menyatu ke dalam tanah, menyebabkannya menjadi sangat keras. Untungnya, Ningki memiliki pedang pembunuh naga. Batuan keras ini selembut tahu di depan pedang. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah menggali sekitar 10 kaki lagi. Namun, dia tetap tidak melihat sungai bawah tanah. Kecepatan Ningki telah mengejutkan semua orang di kawah, baik manusia maupun setan. Mereka telah menggunakan sekop yang sebanding dengan alat pertempuran pangkat bumi selama satu hari penuh, namun mereka masih belum bisa menggali lebih dari 10 kaki. Namun, Ningki telah menggali lebih dari 10 kaki dalam setengah hari. Kecepatan seperti ini terlalu mengerikan. Kakak, kenapa kamu begitu sopan pada bocah itu? Apa karena kamu sudah tahu kalau kecepatan menggalinya lebih cepat dari kita? Hanya dalam setengah hari, sepertinya saya telah melihat tiga keping besar esensi emas langit luar. Seorang anggota suku Naga Cakrawala mengirimkan suaranya ke Chang Ming Feng. Chang Ming Feng juga sedikit terkejut. Aku juga tidak yakin. Tampaknya tingkat pedangnya cukup tinggi. Bahkan lebih kuat dari senjata do kelas rendah peringkat surga kita. Setelah jeda, dia melanjutkan, mengenai alasan mengapa aku begitu sopan padanya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak takut pada kita? Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia orang gila. Kedua, dia punya kartu truf. Menurutku dia bukan orang gila, jadi dia pasti punya kartu truf yang membuatnya tidak takut pada kita. Kami di sini hanya untuk menggali adamantin langit luar untuk mengolah tubuh Naga Cakrawala. Tidak ada harus bermusuhan dengan pria yang punya kartu truf. Oh, jadi begitu. Ketiga anggota suku Naga Cakrawala memandang Chang Ming Feng dengan sikap memuja. Di seluruh suku Naga Cakrawala, hanya cara berpikir Chang Ming Feng yang mirip dengan suku manusia. Ketika mereka berada di luar, mereka bersedia mendengarkan pengaturan Chang Ming Feng. Kenyataan telah membuktikan bahwa mereka telah terhindar dari banyak bahaya yang mengancam jiwa. Paman ketiga tau tersembunyi di balik gugusan kabut di langit. Gugusan kabut ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh para ahli di bawah kelas doseng. Matanya terfokus pada ningki dan pedang pembunuh Naga. Bocah ini agak lambat dalam menggali. Haruskah aku membantunya? Paman ketiga tau agak ragu-ragu. Dia ingin melihat apakah ada sungai tersembunyi yang bahkan dia tidak mengetahuinya di bawah lembah meteorit. Selain itu, dia ingin tahu apakah sungai tersembunyi ini dapat mengarah pada harta karun dewa agung kuno. Kedalaman kita hampir 200 kaki. Mengapa kita tidak bisa melihat sungai yang tersembunyi? Seluruh tubuh ningki berlumuran lumpur. Lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Pada saat ini, ada lima keping esensi emas langit luar seukuran kepalan tangan di samping kakinya. Warnanya emas pucat dan terbungkus lapisan lumpur coklat ke abu-abuan. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan mengira itu adalah emas biasa. Saudara Beisuan, bisakah kamu menjual empat keping esensi emas langit luar ini kepada kami? Chang Ming Feng tanpa sadar telah berjalan ke sisi lubang. Dia memandang ningki, yang ada di dalam, dan bertanya sambil tersenyum. Ningki sedikit terkejut. Setelah itu, dia tersenyum dan mengambil empat keping esensi emas langit luar dari tanah. Dia secara acak melemparkannya ke Chang Ming Feng. Aku akan memberikannya padamu. Ah, bagaimana saya bisa menerima ini? Chang Ming Feng tercengang. Tiga anggota suku naga cakrawala lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata mereka menjadi lebih lembut ketika mereka melihat ningki. 644. Lagipula aku tidak membutuhkannya sebanyak itu, jadi sama-sama. Ningki tersenyum dan terus menggali. Ketika Chang Ming Feng melihat situasinya, dia menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia melirik ketiga adik laki-lakinya dan mengirimkan transmisi suara. Kalian semua lihat sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jagalah emosi Anda, dan mungkin akan ada kejutan yang menyenangkan. Kakak, kami mengerti. Ketiga naga dunia bawah cakrawala tampak seolah-olah mereka telah mendapat pelajaran. Mereka menatap penuh kerinduan pada esensi logam surgawi di tangan Chang Ming Feng. Selama mereka memilikinya, mereka akan bisa mulai menyempurnakan tubuh naga dunia bawah cakrawala. Pada saat itu, kekuatan mereka akan meningkat pesat satu level. Mari kita terus menggali sekitar satu bulan lagi. Jika kita tidak dapat menemukan emas murni luar angkasa lagi, kita akan kembali ke klan kita. Adapun emas murni luar angkasa ini, aku akan menyimpannya bersamaku. Chang Ming Feng tersenyum tipis. Setengah hari berlalu, dan Ningki sekali lagi menggali sedalam lebih dari sepuluh sang. Dia akhirnya menemukan bahwa tanahnya agak lembab. Karena kecepatan Ningki terlalu cepat, semua orang menoleh ke samping. Selama waktu ini, Ningki menggali beberapa keping emas esensi langit luar, yang semuanya seukuran kepalan tangan, yang membuat orang iri dan iri. Beberapa dari mereka bahkan punya ide di benak mereka. Terlalu lambat. Paman ketiga Tao menggelengkan kepalanya. Dia membanting telapak tangannya ke arah lubang meteorit. Kekuatan takasat mata langsung menembus seluruh lubang meteorit. Setelah itu, lubang meteorit tersebut mulai runtuh. Semua orang lengah dan terjatuh ke dalamnya. Untungnya, kultivasi setiap orang yang hadir setidaknya berada pada level doang. Mereka terbang ke udara setelah terjatuh di tengah jalan. Yang mengejutkan mereka, mereka menemukan ada sungai bawah tanah yang mengalir deras yang kedalamannya lebih dari seribu kaki dari kawah. Apa yang terjadi? Apakah bocah itu meruntuhkan kawahnya? Semua orang memandang Ningki dengan curiga. Ningki menunjukkan senyuman polos dan mengangkat bahu. Dia kemudian menunjuk jarak antara sungai bawah tanah dan kawah untuk membuktikan bahwa dia tidak menggalinya sendiri. Ningki bingung di dalam hatinya. Dia sepertinya baru saja merasakan tanah berguncang, dan ini terjadi. Huh, semua batunya telah jatuh ke sungai bawah tanah ini. Ayo ganti ke lubang lain dan terus menggali. Beberapa orang menghela nafas sambil menggelengkan kepala, lalu terbang menuju kawah lainnya. Namun, semakin banyak orang yang tertarik dengan aktivitas di sini, terbang dari kawah lain. Kakak, sungai bawah tanah ini telah tersembunyi di sini entah sudah berapa tahun. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Benar, bahkan klan naga Cakrawala kita tidak mengetahui bahwa ada sungai bawah tanah di sini. Mungkinkah ada tumbuhan spiritual kuno yang tumbuh di sini? Beberapa naga Cakrawala neter mengirimkan suara mereka ke Chang Ming Feng. Chang Ming Feng mengangguk. Itu mungkin. Selain mereka, yang lain juga memikirkan kemungkinan ini, jadi mereka tidak pergi. Mereka hanya menunggu untuk melihat apakah ada makhluk kuat tak dikenal yang bersembunyi di sungai bawah tanah. Jika tidak ada bahaya, mereka tidak keberatan berhenti bekerja dan menjelajahi sungai bawah tanah terlebih dahulu. Sosok itu mengatakan jika aku menyusuri sungai bawah tanah ini, aku akan bisa mencapai lokasi harta karun Gusanduo. Hem, sebelum itu, sebaiknya aku memperbaiki dulu boneka perunggu itu. Setelah Ningki membeli garis keturunan-keturunan Titan pemusnahan dunia, koin pembunuh naga miliknya telah dikurangi menjadi nol. Dia tidak dapat memperbaiki boneka perunggu yang hampir dihancurkan oleh penyuci. Sekarang, dia memiliki lebih dari 13 ribu koin pembunuh naga, yang cukup untuk memperbaikinya. Masih ada batu dewa roh tingkat rendah yang tersisa di boneka perunggu. Ketika menghadapi bahaya, ia dapat memberi Ningki waktu sekitar 10 menit. Sistem, saya ingin memperbaiki boneka perunggu itu. Karena boneka perunggu itu rusak parah, biayanya 10 ribu koin pembunuh naga. Apakah Anda yakin ingin memperbaikinya? Iya. Pada saat berikutnya, boneka perunggu yang penuh dengan luka dan banyak roda gigi yang hancur dikembalikan ke keadaan semula di ruang boneka. Setelah itu, Ningki segera terbang menuju sungai bawah tanah. Melihat ini, Chang Ming Feng ragu-ragu sejenak sebelum memberi isyarat agar ketiga adik laki-lakinya mengikutinya. Bagaimana kalau kita pergi juga? Seharusnya tidak ada bahaya. Itu hanya sungai bawah tanah. Dengan begitu banyak dari kita di sini, meskipun ada sesuatu, kita akan baik-baik saja selama kita bisa berlari cukup cepat. Memang, kelompok manusia dan binatang iblis menghitung dalam hati mereka, lalu terbang menuju sungai bawah tanah juga. Uyang Kang ada di antara mereka. Ningki tidak berlama-lama. Dia segera terbang menyusuri arah sungai bawah tanah, sementara kelompok lainnya mencari di sungai bawah tanah. Segera, serangkaian teriakan gembira terdengar. Sepertinya mereka benar-benar menemukan sesuatu yang tidak terduga. Itu bunga yin yang. Tidak kusangka bunga yin yang yang telah punah selama lebih dari 3.000 tahun dapat ditemukan di sini. Apa gunanya bunga ini? Tidak banyak gunanya. Namun, dengan itu, beberapa ramuan yang telah lama hilang dapat dimurnikan kembali. Ini cukup berharga. Setidaknya ada seribu bunga yin yang di sini. Seharusnya ada lebih banyak di bagian yang lebih dalam. Ayo pergi. Tidak perlu bersaing dengan orang-orang di sini. Kata Chang Ming Feng. Baiklah. Ketiga naga Chang Ming Feng menganggup dan mengikuti Chang Ming Feng ke bagian yang lebih dalam. Sebagian besar kultifator dapat memikirkan hal yang sama seperti Chang Ming Feng. Mereka tidak dibutakan oleh keuntungan kecil di hadapan mereka saat mereka terbang bersama menuju bagian yang lebih dalam dari sungai bawah tanah. Ningki terbang selama sebulan penuh. Kadang-kadang, binatang iblis akan melompat keluar dari sungai bawah tanah dan dibunuh oleh Ningki dengan satu tebasan. Sebagian besar binatang iblis dibunuh oleh manusia ahli yang terbang di dekatnya. Binatang iblis yang setengah berubah agak tidak senang. Namun, mungkin karena binatang iblis di sungai bawah tanah belum mencapai tahap transformasi dan tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka hanya mengungkapkan ketidaksenangan mereka dan tidak melakukan banyak perlawanan. Jika Ningki ada di permukaan pada saat itu, dia akan menyadari bahwa dia telah kembali ke alam di mana sosok ilusi itu berada. Jika sosok ilusi itu tidak dihancurkan oleh satu pukulan pun dari paman ketiga tauti, semua orang di sini akan menjadi ikan di talenan sosok ilusi itu. Tiba-tiba, kabut muncul di hadapan mereka. Pasti ada yang aneh dengan munculnya kabut seperti itu di tempat seperti sungai bawah tanah yang tidak terkena cahaya siang hari. Ningki menghentikan langkahnya dan tidak bergerak membabi buta. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Ningki memandang Chang Ming Feng, yang berhenti di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Chang Ming Feng menatap kabut dengan hati-hati dan berkata, kabut ini seharusnya merupakan teknik terlarang. Teknik terlarang Wu Yang Kang, yang baru saja tiba, mau tidak mau memperlihatkan ekspresi terkejut. Teknik terlarang sebenarnya sangat jarang terjadi di Dong Suan. Hanya klan dan sekte besar dengan sejarah panjang yang kadang-kadang memiliki satu atau dua set. Dia belum pernah mendengar tentang sungai bawah tanah ini. Dengan kata lain, jika kabut ini adalah teknik terlarang, itu akan menjadi teknik terlarang kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Teknik terlarang seperti itu sangatlah menakutkan. Semua manusia dan binatang iblis berhenti bergerak. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap kabut di depan mereka. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di dalam kabut. Sebuah tangan yang sangat besar tiba-tiba terulur dan meraih Dozong bintang satu yang paling dekat dengan kabut. Setelah itu, ia mundur ke dalam kabut. Semua orang hanya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan sebelum tidak ada suara lagi. 645. Chang Manshan surgawi terbang mati begitu saja. Dia adalah seorang ahli yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Mengerikan. Dia telah berkultivasi selama 200 tahun dan mati begitu saja. Tangan raksasa apa itu? Mengerikan sekali. Dia berkultivasi dengan susah payah selama 200 tahun, namun dia dikuburkan di sini begitu saja. Apa sebenarnya tangan raksasa itu? Mengerikan. Dia telah berkultivasi selama 200 tahun dan mati begitu saja. Tangan raksasa apa itu? Banyak orang menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Beberapa dari mereka adalah teman baik Chang Manshan, yang datang ke lembah meteorit untuk menggali emas murni dari luar angkasa. Melihat Chang Manshan mati di depan mereka dalam sekejap, mereka semua sangat sedih. Apakah bayangan itu membuatku datang ke sini dengan sengaja untuk membunuhku di bawah tangan raksasa ini? Ningki menyipitkan matanya. Dia telah salah memahami sosok itu. Jika jiwa spiritual sosok itu tidak dihancurkan oleh Paman Ketiga Talsan, Ningki akan mampu melewati kabut dengan aman. Kita tidak bisa mematahkan mantra pembatas ini. Kita harus bertanya pada senior suku kita. Chang Ming Feng melihat ke arah kabut dan berkata dengan tenang. Kaka, haruskah aku meminta tetua suku kita untuk datang sekarang? Naga Chang Ming Feng bertanya. Mem, silakan. Chang Ming Feng mengangguk. Chang Ming Feng kemudian berbalik dan pergi. Mari kita minta para tetua sekte kita untuk datang juga. Mem, mungkin ada peluang besar di balik kabut ini. Aku akan pergi juga. Ayo pergi ke kota Kiongki terdekat dan minta penguasa kota penjara Kiong Wu untuk datang. Kalian pergilah. Aku akan tetap di sini untuk mencegah manusia mendahului kita. Besar. Baik manusia maupun monster mulai mengirim orang untuk meminta orang-orang di belakang mereka untuk mematahkan mantra pembatas. Selama periode waktu ini, beberapa orang akan bergegas datang dari waktu ke waktu. Ada beberapa yang tidak takut mati dan langsung bergegas ke dalam kabut. Setelah itu, mereka mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Lambat laun, lebih dari seribu orang berkumpul di sini. Melihat hal tersebut, mereka yang terlambat pun belajar dari kesalahannya. Mereka terbang di belakang kerumunan dan berhenti untuk menanyakan detailnya. Wu Yang Kang sangat ramah. Dia akan menjawab siapapun yang bertanya kepadanya. Beberapa orang beruntung yang hampir masuk ke dalam kabut dihentikan olehnya. Itu sebabnya mereka tidak mati dalam kabut. Bahkan aku bisa merasakan sedikit bahaya dari sihir pembatas ini. Keberadaan yang membuat sihir pembatas ini pasti tidak lebih lemah dariku. Paman Talsan bersembunyi di kehampaan dan memandang kabut di depannya dengan rasa takut dan penasaran. Dia sudah menebak tentang tangan raksasa di dalamnya. Oh, sebaiknya aku tidak bergerak gegabuh. Jangan sampai aku menimbulkan masalah. Biarkan kelompok orang ini menguji kekuatanku terlebih dahulu. Jika pemilik teknik pembatasan sudah mati, maka aku akan mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Ningki telah menunggu orang-orang itu memanggil bala bantuan. Ketika orang tua mereka tiba, Ningki bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan mengatasi kabut itu sendiri, dan Ningki hanya perlu duduk santai dan memetik manfaatnya. Eh, ada seseorang yang kukenal. Ningki merasakan aura familiar. Berbalik, dia melihat Limochow terbang bersama tiga atau empat pria dan wanita. Pria dan wanita ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Limochow. Di antara mereka, ada seorang pria di puncak tahap Dohuang, yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati. Di hadapan mereka, ada seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat sederhana, seperti seorang petani biasa. Orang ini tidak lain adalah paman tertua Ningki, penatuan Ning Suandong dari Sekte Dewa Lima Racun. Dia dan Limochow segera melihat Ningki. Kedua wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Limochow senang karena dia tahu bahwa Ningki akan pergi ke kota setan langit untuk mencuri pedang naga air, yang sangat berbahaya. Saat ini, dia muncul di sini tanpa cedera apapun, yang berarti misinya sangat sukses. Ning Suandong senang karena dia tidak menyangka akan bertemu Ningki, keturunan klan, di sini. Melihat Ning Suandong terbang langsung menuju Ningki bersama Limochow dan yang lainnya, mata Chang Ming Feng menyipit. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Musuh, apakah Anda memerlukan bantuan kami? Dia telah mengambil empat keping emas murni langit luar dari Ningki dan sedang mencari kesempatan untuk membalas budi. Pada saat ini, rangkaian ganas, Ning Suandong membuatnya berpikir bahwa dia telah menemukan peluang. Saudara Feng, tidak perlu. Ini bukan musuhku. Ningki tersenyum tipis dan terbang ke depan Ning Suandong. Dia membungku hormat dan berkata, Bei Suan memberi salam pada Paman Tertua. Bei Suan. Paman Tertua, ini adalah nama palsuku ketika aku bepergian di dunia persilatan. Aku akan menggunakan nama ini di masa depan. Suara Ningki terdengar di samping telinga Ning Suandong. Ning Suandong sedikit terkejut. Dia mengira Ningki sedang berusaha menghindari musuh dan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata dengan wajah bersyukur, Bei Suan, sudah lama tidak bertemu. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sekilas, dia bisa melihat bahwa Ningki sudah menjadi puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap pertama hidup dan mati. Terakhir kali dia melihat Ningki, Ningki hanyalah Dohuang bintang tujuh. Kecepatan latihan seperti ini sedikit eksplosif. Itulah sebabnya dia sangat bersyukur. Paman Tertua, kakek tua masih membicarakanmu dari waktu ke waktu. Kapan kamu akan kembali menemuinya? Ningki tersenyum dan berkata, Ya, saya akan kembali ketika saya punya waktu. Kali ini, saya menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan budidayanya. Jika saatnya tiba, saya akan memberikannya segera. Ning Suandong tersenyum dan mengangguk. Oh begitu. Baru kemudian Ningki mengetahui bahwa Ning Suandong telah mengumpulkan pil obat untuk kakek tua itu selama periode waktu ini. Mochou. Ningki tersenyum dan memandang Li Mochou untuk menyambutnya. Oh, kamu kenal dia. Ning Suandong sedikit terkejut. Bagaimana Ningki mengetahui gadis suci dari lima sekter racun, murid sejati Huayeyu, Li Mochou. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita di belakang Li Mochou juga memperlihatkan ekspresi bingung. Cara orang ini memanggil tetuan Ning telah mengejutkan mereka. Mereka selalu berpikir bahwa penatuan Ning, yang tidak memiliki latar belakang, sebenarnya memiliki klan dan orang di depan mereka adalah keturunan dari klannya. Tidak hanya itu, orang ini sebenarnya mengenal gadis suci mereka. Puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati mengerutkan ke Ning dan memandang Ningki dari atas ke bawah dengan tatapan bermusuhan. Dari waktu ke waktu, dia melirik Li Mochou seolah diam-diam sedang menebak-nebak hubungan keduanya. Kami pernah bertemu sekali di kota Kiongki. Ningki tersenyum dan berkata, ia tidak berniat membeberkan secara langsung hubungannya dengan Li Mochou jika Huayeyu sedang berjaga-jaga. Oh. Ning Suandong mengetahui bahwa Li Mochou memang pernah pergi ke kota Kiongki beberapa waktu lalu. Pantas saja mereka berdua saling kenal. Murid sejati lainnya dari lima sekter racun juga menganggup mengerti. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah murid sejati dari pemimpin. Ning Suandong memperkenalkan mereka pada Ningki. Ada tiga pria dan satu wanita. Wanita itu bernama Liu Jingjing, Dohuang bintang tiga. Tiga orang yang tersisa bernama Kiao, Mochou, dan Du Saoling. Dua yang pertama memiliki tingkat budidaya yang sama dengan Liu Jingjing, tetapi yang ketiga, Du Saoling, adalah puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati. Ketika Ning Suandong memperkenalkannya, wajahnya sombong dan dia hanya mengangguk sedikit ke arah Ningki. Seolah-olah dia terlalu malas untuk menunjukkan senyuman. Du Saoling juga seorang jenius yang berada di peringkat 168 di peringkat naga. Dia menduduki peringkat pertama di antara generasi muda dari lima sekte racun. Kamu bisa mengenalnya. Ning Suandong tersenyum tipis. Du Saoling mendengar ini dan kesombongan di wajahnya menjadi semakin berat. Oh, 168 di peringkat naga. Budidayanya lebih tinggi dari Fang Mo tetapi peringkatnya lebih rendah. Tampaknya bakatnya tidak terlalu bagus. 646. Kiao, Mochou, keponakan tetuan Ning tampaknya tidak lemah. Aku tidak bisa memahaminya, tapi dibandingkan dengan kakak senior Du Saoling, dia seharusnya jauh lebih lemah. Namun, dia tampaknya sedikit sombong, seolah-olah dia tidak memandang kita. Tahukah Anda klan mana yang ada di belakang Penatuan Ning? Sejauh yang saya tahu, tidak kurang dari 20 keluarga bermarganing. Liu Jingjing mengirimkan suaranya. Meskipun kita datang untuk mencari Gadis Suci, sepertinya ada pertemuan kebetulan yang menunggu kita. Kita harus menaruh perhatian kita pada kumpulan kabut di depan kita. Mochou mengirimkan suaranya dengan samar. Itu benar. Jadi bagaimana jika dia sombong? Jika klannya lebih kuat dari Sekte 5 Racun Ilahi Kita, Penatuan Ning tidak akan datang ke Sekte 5 Racun Ilahi Kita untuk menjadi Penatua. Namun, Senior Du Saoling selalu diam-diam masuk cinta dengan Gadis Suci. Mengingat temperamen Senior Du Saoling, dia pasti akan memberinya pelajaran di masa depan. Kita bisa menonton pertunjukannya ketika saatnya tiba. Sudut mulut Kiao membentuk senyuman saat dia mengirimkan suaranya. Ekspresi Liu Jingjing sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Rasa dingin yang tidak terdeteksi melintas di matanya saat dia melihat ke arah Limochou. Dia ingat ketika Limochou baru saja diterima sebagai murid langsung oleh Hua Yeyu, dia hanyalah sampah yang bahkan bukan seorang doang. Namun, dalam satu atau dua tahun yang singkat, dia telah menagih hingga kedua huang bintang enam saat ini. Kultivasinya bahkan tiga bintang lebih tinggi darinya. Sangat sulit untuk menerimanya. Ini baik-baik saja. Gadis Suci ditakdirkan untuk menikahi putra Hua Yeyu, Hua Wushang, dan tidak akan mengancam orang yang disukai Liu Jingjing. Namun, orang yang disukainya, Du Saoling, sangat menyukai Limochou. Hal ini menyebabkan Liu Jingjing mengembangkan kebencian terhadap Limochou. Kali ini, dia diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Limochou ditelan oleh binatang iblis di hutan yang luas. Sayangnya, surga tidak mengabulkan keinginan seseorang. Doanya tidak ada gunanya. Tidak hanya itu, budidaya Limochou menjadi lebih dalam lagi. Dalam hal ini, ada makhluk yang setidaknya setingkat douzun di kumpulan kabut ini. Ning Suandong memandangi gugusan kabut dengan ketakutan yang tak tertandingi setelah mendengar narasi Ningqi. Eksistensi tingkat douzun, kemungkinan besar ada sejumlah besar sumber daya pelatihan yang tersembunyi di balik kabut. Ini adalah kesempatanku. Mata Du Saoling menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia saat ini berada di puncak gerbang hidup dan mati kedua, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos gerbang hidup dan mati ketiga. Dengan kata lain, dia berada di puncak gerbang hidup dan mati ketiga dari sembilan gerbang hidup dan mati. Namun, setengah langkah ini membutuhkan sumber daya budidaya yang sangat besar. Kultus Dewa Lima Racun tidak memiliki cukup sumber daya untuk diberikan kepadanya, jadi dia hanya bisa mengumpulkannya sendiri. Saat ini, banyak orang yang pergi mencari ahli dari klan mereka. Kita hanya perlu diam di sini dan menonton, menunggu mantra pembatas itu dipatahkan. Ningqi tersenyum. Sangat bagus. Ning Suandong tersenyum. Eh, beberapa itu dari ras naga. Tiba-tiba, tatapan Ning Suandong berhenti pada kelompok Chang Ming Feng saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Menyadari tatapan Ning Suandong, Chang Ming Feng membalasnya dengan senyum tipis. Ning Suandong sedikit terkejut sebelum dia membalas senyumannya. Dia merasa sedikit aneh di hatinya. Mengapa naga ini tidak terlihat seperti naga? Seorang ahli akan datang. Bukan hanya satu. Tuan Kota Kiong Ki, Kiong Uyu. Naga peringkat delapan dari ras naga Cakrawalan Eter juga ada di sini. Itu adalah tetua dari Sekte Pil Giok. Sebanyak sembilan ahli dengan aura berbeda berdiri di depan kabut tebal. Mata semua orang terfokus pada sembilan ahli ini. Mereka memandang mereka dengan antisipasi, menunggu mereka mematahkan mantra pembatas di depan mereka. Kiong Uyu, bagaimana menurutmu? Seorang pria parubaya setinggi sepuluh kaki memandang Kiong Uyu dengan sikap acuh-ta'acuh. Orang ini adalah naga peringkat delapan dari ras naga Cakrawalan Eter, Chang Ming Lang. Chang Ming Feng dan saudara-saudaranya sudah berdiri di belakangnya. Di antara sembilan douzun, yang terkuat adalah Chang Ming Feng dan Kiong Uyu. Douzun yang tersisa berkisar dari satu bintang hingga sembilan bintang. Saat ini, mereka semua melihat ke arah mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Jelas sekali, mereka bermaksud membiarkan mereka berdua mengambil keputusan. Kiong Uyu melirik Chang Ming Lang sebelum melihat kabut tebal. Dia sedikit mengernyit. Tempat ini tidak jauh dari kota Kiong Ki miliknya. Bisa dikatakan berada di bawah yurisdiksi kota Kiong Ki. Namun, ada mantra pembatas kuno yang tidak dia sadari. Hal ini menyebabkan Kiong Uyu merasa sedikit malu. Oleh karena itu, dia secara pribadi datang setelah menerima laporan dari binatang iblis bawahannya. Kalau tidak, dia bisa saja secara acak mengirim binatang iblis peringkat delapan biasa ke sana. Aura mantra pembatas ini mengandung jejak aura binatang iblis. Sepertinya mantra itu pernah dibuat oleh seorang ahli dari kerajaan iblis langit milikku. Kalian semua harus mundur. Kiong Uyu berbicara dengan suara lemah. Chang Ming Lang tersenyum tipis mendengar ini. Dia mundur lebih dari seratus kaki. Douzun yang tersisa juga saling bertukar pandang sebelum mundur ke jarak yang aman. Setelah itu, ribuan pasang mata memandang Kiong Uyu secara serempak. Mereka ingin melihat teknik apa yang akan dia gunakan untuk mematahkan mantra pembatas ini. Kiong Uyu mengambil langkah menuju kabut tebal. Dia sudah menyadari bahwa sebuah tangan besar akan muncul dari dalam. Oleh karena itu, Kiong Uyu sudah bersiap ketika sebuah tangan besar terulur dari kabut untuk menangkapnya. Dia meraung keras dan melayangkan pukulan ke tangan besar itu. Telapak tangan emas besar menghantam tangan besar itu. Bang! Kulit di tangan besar itu sepertinya telah hancur berkeping-keping dan menghilang dari dunia. Tangan besar itu telah dikalahkan. Jangan bilang kalau mantra pembatas ini telah dipatahkan begitu saja. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan saat mereka melihat punggung Kiong Uyu. Elder, selama tangan besar ini dihancurkan, mantra pembatasnya akan dipatahkan. Chang Ming Feng mengirimkan suaranya ke Chang Ming Lang. Tidak sesederhana itu, kalian semua harus terus menonton. Chang Ming Lang menjawab dengan suara lemah. Benar saja, setelah tangan besar itu menghilang, tangan besar lainnya terulur dari kabut tebal dan meraih Kiong Uyu. Kiong Uyu menghancurkan tangan besar ini dengan serangan telapak tangan lainnya. Namun, dalam waktu beberapa saat, sebuah tangan besar baru muncul. Semua orang sudah menduga bahwa tidak ada makhluk hidup di dalam kabut tebal. Tangan besar ini seharusnya dibentuk oleh mantra pembatas. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak. Dari kelihatannya, bahkan Kiong Uyu pun tidak berdaya melawan mantra pembatas ini. Ning Suandong diam-diam berkomentar di dalam hatinya. Du Saoling sedikit gugup saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sedang menunggu. Setelah mantra pembatas dipatahkan, dia akan bergegas masuk pada kesempatan pertama dan mendapatkan sumber daya budidaya. Mungkin karena dia sudah kehilangan kesabarannya. Kiong Uyu mengeluarkan raungan keras dan berubah menjadi binatang sepanjang 30 zang dengan sepasang sayap di punggungnya. Tubuhnya hitam pekat dan tampak seperti harimau atau singa. Kiong Ki Kiong Ki dari suku iblis kuno. Kiong Uyu memang memiliki garis keturunan suku iblis kuno. Binatang-binatang itu menatap wujud asli Kiong Uyu dengan kagum. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, aura Kiong Uyu melonjak sekali lagi saat dia menyerbu ke dalam kabut tebal. Kerumunan bisa melihat kabut yang awalnya tenang mulai mendidih. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, mereka dapat membayangkan bahwa Kiong Uyu sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan tangan besar itu. Bang! 647 Kiong Uyu, nampaknya kamu pun tidak mampu mematahkan teknik terlarang ini. Bibir Chang Ming Lang membentuk senyuman mengejek. Huh, jika Anda memiliki kemampuan, silakan hancurkan. Kiong Uyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus. Dia sudah bisa memastikan bahwa keberadaan yang menetapkan teknik pembatasan ini setidaknya adalah binatang iblis peringkat sembilan. Jika dia berhasil menembus peringkat sembilan sekarang, dia memiliki peluang 30% untuk melanggar teknik pembatasan ini. Namun, dengan budidayanya saat ini, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dalam teknik pembatasan ini. Menurutku, kenapa kita sembilan tidak bergabung dan mencobanya? Chang Ming Lang berkata sambil tersenyum tipis. Bergabung, dengan mereka. Sudut mulut Kiong Uyu terangkat menjadi senyuman mengejek. Dia menyapukan pandangannya ke tujuh dozun lainnya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dari cara dia melihatnya, siapapun yang berada di bawah puncak kelas dozun adalah seekor semut. Huh, Kiong Uyu sangat sombong. Tujuh dozun lainnya diam-diam mengkritik di dalam hati mereka. Di antara mereka, Penatua Sekte Pilgyok, salah satu dari 36 sekte teratas, Huang Haitau, mengerutkan kening. Dia berbicara kepada Chang Ming Lang, Long Wang Lang, aku akan mendengarkanmu. Jika kepala kota yang malang tidak mau bergandengan tangan, kita berdelapan akan masuk dan menjelajah. Bahkan jika kita tidak dapat mematahkan mantra pembatas ini, kita akan melakukannya setidaknya tidak mati di dalam. Selain Chang Ming Lang dan Kiong Uyu, Huang Haitau adalah dozun terkuat. Dia adalah dozun bintang sembilan dan memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Pilgyok. Saat dia membuka mulutnya, enam dozun yang tersisa mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka. Baiklah, karena tuan kota yang malang tidak mau, ayo pergi bersama. Chang Ming Lang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, delapan dozun menyerbu ke dalam kabut tebal pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, kabut tebal kembali bergejolak. Kali ini, bahkan lebih intens daripada saat Kiong Uyu masuk. Tampaknya sedikit bergejolak. Delapan dozun seharusnya bisa menembus batasan ini jika kita menyerang bersama, kan? Bahkan Long Wang Lang secara pribadi telah bertindak. Menambahkan penatua Huang Haitau dan yang lainnya, selama batasan ini tidak dilakukan oleh Dodi, kita seharusnya bisa melanggarnya. Kalau begitu kita harus bersiap. Kalau mereka mengambil bagian yang lebih besar, setidaknya kita bisa mengambil bagian yang lebih kecil. Elder Ning, kita juga perlu melakukan persiapan. Saat ini, kelompok orang ini sedang mengincar harta karun di balik kabut. Kita perlu membuat persiapan terlebih dahulu. Du Saoling berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Jingjing, Mo Siu, dan Kiao mengangguk. Kakak senior du benar. Li Mo Chou melirik Ningki. Dia tahu bahwa dengan Ningki di sini, tidak peduli seberapa bagus rencana mereka, semuanya akan sia-sia. Jimat gaib tahap mendalam kelas menengah yang diberikan Ningki padanya akan sangat berguna saat ini. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Ambillah sebanyak yang Anda bisa tanpa mempertaruhkan nyawa Anda. Ning Suandong mengangguk dan berkata. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke Ningki, saat mantra pembatas ini dipatahkan, ikuti aku dengan cermat. Ya, Paman. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ledakan. Suara keras terdengar. Setelah itu, Chang Minglang dan tujuh douzun lainnya terbang mundur. Chang Minglang tidak memiliki banyak luka di tubuhnya. Namun, bintang satu douzun dengan budidaya terendah telah kehilangan lengannya. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan lengannya yang terputus sebelum dia melarikan diri dari kabut dalam keadaan yang menyedihkan. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan delapan douzun tidak mampu mematahkan mantra pembatas ini. Kemungkinan besar orang yang memasang mantra pembatas ini memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Ekspresi serakah muncul di mata semua orang ketika mereka memikirkan hal ini. Berapa banyak sumber daya pelatihan yang memikat di balik mantra pembatas yang begitu kuat? Penatua Huang. Apa kamu baik-baik saja? Para murid sekte Jadepil terbang dengan panik. Jika sesuatu terjadi pada Huang Haitau di tempat ini, kemungkinan besar mereka akan mendapat hukuman paling berat ketika mereka kembali ke sekte. Penatua Chang Ming Lang, kamu baik-baik saja. Chang Ming Feng dan yang lainnya juga terbang ke sisi Chang Ming Lang dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Chang Ming Lang melambaikan tangannya. Matanya bahkan lebih takut dari sebelumnya saat dia melihat kabut. Luka di tubuh Huang Haitau tidak serius. Para murid sekte Jadepil segera santai. Douzun yang malang dan kehilangan lengannya berada dalam kondisi yang sedikit lebih buruk. Generasi muda klannya merasakan sakit hati yang luar biasa saat melihat luka di bahunya. Hati mereka merasakan penyesalan. Apa sebabnya, bahkan kamu tidak bisa mematahkan mantra pembatas ini? Kiong Uyu tertawa kecil. Kepala kota Kiong, Anda tidak perlu membuat pernyataan sinis seperti itu di sini. Douzun bintang tujuh berbicara dengan tidak senang. Kiong Uyu dengan dingin menatapnya. Apakah kamu punya masalah denganku? Douzun bintang tujuh itu terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa Kiong Uyu memiliki temperamen yang sangat buruk dan sangat mudah tersinggung. Dia buru-buru berkata, Kepala kota Kiong, Anda salah paham. Saya. Lupakan saja. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk memecahkan kabut ini. Apa kamu tidak penasaran ada apa di balik kabut ini? Chang Ming Lang bertanya dengan samar. Saat itulah Kiong Uyu menarik perhatiannya dari Douzun bintang tujuh. Dia berkata dengan dingin, Aku akan pergi ke kota iblis surga dan mengundang binatang iblis peringkat sembilan kemari. Pada saat itu, kabut ini akan hilang. Kalian semua bisa tersesat. Benda-benda di dalamnya adalah milik kami, binatang iblis. Dalam mimpimu, Apa menurutmu ada binatang iblis peringkat sembilan di belakangmu? Jangan bilang padaku bahwa Sekte Jadepilku tidak memiliki penatua tingkat doseng di belakangku. Huang Haito tertawa karena sangat marah. Keke, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Kiong Uyu tertawa dingin. Dia hendak berbalik dan pergi setelah berbicara ketika matanya tiba-tiba membeku. Tubuhnya berhenti di udara. Seorang pria parubaya yang acu-ta'acu muncul di tempat matanya tertuju. Chang Ming Lang melihat tindakan Kiong Uyu sedikit aneh dan mengikuti pandangannya. Beberapa Douzun mengungkapkan ekspresi ragu setelah melihat penampilan pria parubaya itu. Namun, Chang Ming Lang dan Huang Haito sangat terkejut. Tuan Ketiga Tao. Tuan Ketiga Tao. Kiong Uyu mengungkapkan ekspresi hormat saat dia membungku kepada pria parubaya itu. Tuan Ketiga Tao. Chang Ming Lang dan yang lainnya juga menangkupkan tangan. Raja Naga Lang dan Kiong Uyu sangat menghormati pria parubaya ini. Apa latar belakangnya? Tuan Ketiga Tao. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Aku ingat sekarang. Dia berasal dari Evil Monarch Manor di Heaven Demon City. Dia adalah pengawal pribadi Lord Evil Monarch. Binatang Iblis Peringkat Sembilan. Kudengar dia adalah keturunan ras Iblis kuno, Tao Tai. Tidak disangka orang seperti itu akan muncul di sini. Sepertinya umat manusia bisa melupakan manfaat dari hal ini. Sebagian besar manusia mengungkapkan ekspresi kecewa. Sebaliknya, binatang Iblis menari dengan gembira dan membungku pada Tuan Ketiga Tao. Orang penting di antara binatang Iblis telah tiba. Kalian semua jangan bersuara. Kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Temukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Ning Suandong mengirimkan suaranya ke semua orang. Wajah Dusaoling menunjukkan sedikit kengganan. Dia saat ini sangat membutuhkan sumber daya budidaya. Pasti ada banyak sumber daya budidaya di balik kabut. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Ningki, apa rencanamu? Limochow mengirimkan suaranya ke Ningki. Jimat Gaib. Ningki mengirimkan suaranya kepada Limochow saat dia melihat sosok Tuan Ketiga Tao. 648 Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu saat kita kembali. Guru Tao Ketiga menganggup ke arah Kiong Uyu, lalu mengabaikan yang lain dan berjalan lurus menuju Ningki. Pu Yang Kang dan yang lainnya, yang berdiri dekat Ningki, dengan cepat terbang ke samping. Ning Suandong juga buru-buru meminta semua orang untuk minggir. Dia berpikir bahwa Guru Tao Ketiga akan berjalan melewati mereka, tetapi pada akhirnya, Guru Tao Ketiga berdiri tepat di depan Ningki, menatapnya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Siapa orang ini? Tuan Ketiga Tao sepertinya mengenalnya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini, ekspresi kenangan melintas di mata Kiong Uyu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia akhirnya ingat mengapa Ningki terlihat begitu familiar. Dia adalah salah satu dari seratus manusia yang telah memasuki fragment itu. Kakak, manusia ini sepertinya mengenal Tuan Ketiga Tao. Mungkinkah dia bermusuhan dengan Tuan Ketiga Tao? Beberapa naga Chang Ming mengirimkan suara mereka ke Chang Ming Feng. Meskipun suku naga meremehkan binatang iblis dan manusia, Tuan Ketiga Tao adalah binatang iblis peringkat sembilan. Apalagi dia sangat terkenal di kalangan suku naga. Dia telah bertarung dengan beberapa anggota suku naga peringkat sembilan dan tidak dirugikan. Dia menduduki peringkat 200 teratas daftar langit. Oh, meskipun ada permusuhan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Wajah Chang Ming Feng menunjukkan senyuman pahit. Chang Ming Lang, Huang Haitau, dan Douzun lainnya memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Du Saoling terkejut pada awalnya, tapi kemudian ekspresi Sadenfrude muncul di matanya. Pena Tuan Ning, junior keluarga ini, pasti telah menimbulkan masalah di hutan yang luas. Kalau tidak, mengapa keberadaan yang bahkan sangat dihormati Kiong Uyu dan yang lainnya berjalan ke arahnya? Du Saoling melirik Li Mochou. Benar saja, dia melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Wajah Du Saoling langsung berubah pucat. Menurutnya, hubungan Ningki dan Li Mochou tidak sesederhana itu. Ningki tersenyum pahit dan menangkupkan kedua tangannya pada Tuan Ketiga Tao. Tuan Ketiga Tao. Dia sudah mengerti bahwa Tuan Ketiga Tao mungkin telah mengikutinya selama ini. Dalam hal ini, dia juga harus mengetahui tujuan dari pedang naga air dan percakapan dengan sosok ilusi itu. Tuan Ketiga Tao memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata, Saya akan menyelesaikan ini denganmu saat kita kembali. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat kita kembali. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan santai, semua orang dapat merasakan bahwa itu seperti seorang tetua keluarga yang menguliahi generasi muda. Mungkinkah orang ini adalah keponakan Tuan Ketiga Tao? Cara semua orang memandang Ningki langsung berubah. Bahkan Chang Minglang melihat lagi ke arah Ningki. Mata Kiong Wuyu berkilat penyesalan. Jika dia tahu bahwa Ningki memiliki hubungan dekat dengan Tuan Ketiga Tao Ti, dia akan meninggalkan Ningki di kota Kiong Ki. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuan Ketiga Tao Ti. Meskipun dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke peringkat sembilan, jumlah waktu dan usaha yang harus dia habiskan untuk setengah langkah ini mungkin jauh lebih banyak daripada yang dia habiskan untuk naik dari peringkat satu ke puncak peringkat delapan. Langkah memadatkan jiwa sangatlah sulit. Akan jauh lebih mudah dengan bantuan binatang iblis tingkat ke sembilan. Namun, dia tidak pernah banyak berinteraksi dengan Guru Tao Ketiga, dan dia bukan keturunan langsung dari Guru Tao Ketiga. Jika tidak ada keadaan khusus, bahkan jika dia datang kepadanya untuk meminta bantuan, Guru Tao Ketiga tidak akan membantunya. Hai! Du Saoling dan yang lainnya diam-diam menghirup udara dingin. Mereka memandang Ningki dengan heran. Mereka tidak mau percaya bahwa Ningki memiliki hubungan dengan keberadaan seperti itu. Binatang iblis tingkat ke sembilan. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Do Seng. Bahkan pemimpin sekte terkuat dari sekte lima racun ilahi mereka, Hua Yeyu, hanyalah Do Zun Bintang Satu. Dikatakan bahwa dia akan menerobos ke Do Zun Bintang Dua. Kesenjangan antara Do Zun dan Do Seng seperti jurang antara langit dan bumi. Du Saoling mau tidak mau mengungkapkan ekspresi cemburu ketika dia berpikir bahwa Ningki mungkin diajar secara pribadi oleh Guru Tao Ketiga. Yang lebih aneh lagi adalah Ningki tampak seperti manusia dan baru saja menyebut Do Zong sebagai paman pertama. Bagaimana hubungannya dengan Guru Tao Ketiga yang merupakan binatang iblis? Kamu akan menyelesaikan masalah denganku ketika kita kembali. Ningki tersenyum. Tidak ada rasa takut di hatinya. Bahkan jika targetnya benar-benar pedang naga air, dia telah menggunakan pil dimenyuan untuk menukarnya. Dia tidak mencuri atau merampasnya. Apa yang perlu ditakutkan? Guru Tao Ketiga berjalan ke depan kabut. Tangan besar itu muncul sekali lagi, tetapi Guru Tao Ketiga dengan lembut mengetuknya dan tangan besar itu hancur. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Guru Ketiga Tao menyerang. Jika serangan seperti itu menimpa mereka, kemungkinan besar nasib mereka tidak akan lebih baik dari tangan besar itu. Oh, itu memang teknik terlarang yang tidak ada pemiliknya. Orang yang membuat teknik terlarang ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Mulut Guru Tao Ketiga menunjukkan senyuman tipis. Setelah Kiong Wuyu dan yang lainnya menyelidiki, dia sudah 90 persen yakin bahwa tidak ada yang mengendalikan teknik terlarang ini. Oleh karena itu, dia muncul. Sejak awal, dia tidak mempercayai perkataan sosok ilusi itu. Setelah mengikuti Ningki ke tempat ini dan akhirnya menemukan teknik terlarang ini, jejak rasa ingin tahu muncul di hati Guru Ketiga Tao. Dia ingin melihat apa yang tersembunyi di balik teknik terlarang ini. Dengan pemikiran seperti itu, Guru Tao Ketiga langsung menyerbu ke dalam kabut. Yang lain terbang ke depan dengan penuh harap dan memandangi kabut. Mereka yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Guru Ketiga Tao sudah dapat menyimpulkan bahwa teknik terlarang ini tidak akan mampu menghentikan Guru Ketiga Tao. Benar saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kabut bergolak keras beberapa saat sebelum tiba-tiba menghilang. Semua orang akhirnya bisa melihat apa yang ada di balik kabut. Setelah kabut berangsur-angsur menghilang, sebuah kota kuno yang membentang sejauh mata memandang muncul di depan semua orang. Tembok kota ditutupi lumut, dan warnanya hijau menghilap. Kota kuno itu benar-benar sunyi, tanpa jejak kehidupan. Seolah-olah sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Terpencil. Ngeri. Itulah kesan pertama setiap orang terhadap kota kuno ini. Mungkinkah ini tempat di mana Gusanduo menyembunyikan harta karunnya? Kota ini sangat besar. Pasti dulu banyak orang yang tinggal di sini, bukan? Ningki sedikit mengernyit. Teknik terlarang telah dipatahkan. Kita bisa masuk sekarang. Tetapi Guru Tau Ketiga ada di sini. Mari kita amati situasinya dulu. Kelompok manusia dan binatang mistik merasa cemas. Mereka tidak sabar untuk terbang ke kota kuno dan mencarinya. Namun, karena kehadiran Guru Ketiga Tau, mereka tidak berani bertindak sendiri. Guru Tau Ketiga hanya menoleh dan melirik ke arah kerumunan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung terbang menuju kota kuno. Guru Tau Ketiga tidak mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan masuk. Apakah kita akan masuk juga? Hmm, sepertinya begitu. Namun, mari kita tunggu sebentar dan biarkan yang lain mengujinya terlebih dahulu. Baiklah. Manusia sangat bijaksana dan tidak ingin menjadi orang pertama yang memimpin. Ningki terbang menuju kota kuno terlebih dahulu, diikuti oleh Ning Suandong dan yang lainnya. Akhirnya, Chang Ming Feng dan yang lainnya juga mengikuti Chang Ming Lang dan terbang menuju kota kuno. Baru pada saat itulah orang-orang lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota kuno. Sosok Guru Tau Ketiga berhenti di depan tembok kota. Ningki melihat bahwa dia sedang melihat sesuatu, jadi dia mengikuti pandangan Guru Ketiga Tau dan melihat empat kata besar tertulis dengan kaligrafi flamboyan di kota kuno. Kota Suci Naga Air. Ini kota klan Naga Air kuno. 649. Menurut legenda, setelah pertempuran antara Kaisar Agung Kuno dan pemimpin klan-klan Naga Air kuno, keduanya menghilang. Klan Naga Air juga menghilang dari Dong Suan. Aku tidak menyangka kota Suci Naga Air akan menjadi di sini. Bagaimana bayangan itu mengetahuinya? Mengapa harta Kaisar Agung Kuno ada di kota Suci Naga Air? Harta karun itu seharusnya palsu. Mengapa sosok ilusi itu ingin memikatku ke sini? Sepertinya aku tidak memiliki apapun yang dia inginkan. Ningki berpikir keras. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia memikirkan pedang Naga Air. Ya, sosok ilusi itu pasti mengincar pedang Naga Air ini. Dia sudah tahu bahwa aku tidak akan memberinya pedang Naga Air. Oleh karena itu, sejak awal, tujuannya adalah agar aku membawa pedang Naga Air ke kota Suci Naga Air ini. Memikirkan hal ini, beberapa keraguan di hati Ningki segera teratasi. Tujuan sosok ilusi itu jelas tidak sederhana. Tempat tinggal suku Naga Air Kuno. Kaisar Agung Kuno sepertinya pernah bertarung dengan pemimpin suku Kaisar Agung Kuno sebelum menghilang. Roh itu mengatakan bahwa ada harta Kaisar Agung Kuno di sini. Meski tidak benar, tempat ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar Agung Kuno. Mungkin saya benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk dari sini. Jika saya dapat menemukan Kaisar Agung Kuno, kekuatan kerajaan Iblis Langit akan berlipat ganda. Bahkan jika kita bertarung melawan tiga suku Naga Besar, kita mungkin punya peluang untuk menang. Sudut mulut Tawasan terangkat menjadi senyuman saat memikirkan hal ini. Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke kota suci. Melihat Paman Tawasan masuk, Kiong Uyu dan Chang Ming Lang bertukar pandang dan mengikuti dari belakang. Setelah itu, yang tersisa adalah Douzun dan murid generasi muda mereka. Pena Tuaning, sekarang giliran kita, ayo cepat masuk. Paman Tawasan masuk lebih dulu, diikuti oleh Douzun dan kemudian Douzong. Semua orang di sini memiliki pemahaman diam-diam untuk berbaris sesuai dengan kekuatan mereka. Du Saoling buru-buru berbisik ke Ning Suandong. Namun, kita harus berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, ingatlah untuk segera kabur dari tempat ini. Ning Suandong menganggup dengan ekspresi serius. Setelah itu, dia memberitahu Ning Ki, kamu harus mengikuti di belakangku. Jangan berlarian. Dimengerti, Paman pertama. Ning Ki menganggup. Setelah mereka semua masuk, sisa eksistensi tingkat Douhuang memasuki kota suci dengan wajah bersemangat. Mereka tidak berhenti setelah masuk dan berpencar. Ukuran kota suci ini pastinya tidak lebih kecil dari kota setan langit. Apalagi jumlahnya hanya seribu. Setelah berhamburan, rasanya seperti jarum jatuh ke laut. Tao San pergi ke tempat yang tidak diketahui. Kiong Wu Yu dan yang lainnya juga menghilang tanpa jejak. Ning Ki tidak memiliki target saat ini. Oleh karena itu, dia mengikuti di belakang Ning Suandong dan menuju ke halaman yang tampak megah tidak jauh dari situ. Ada beberapa Douzong dan Douhuang lainnya yang memiliki target yang sama dengan mereka. Semuanya, kota suci ini sangat besar. Kalian tidak perlu bertengkar denganku soal halaman ini, kan? Douzong bintang tiga berbalik dan memandang semua orang dengan setengah tersenyum. Beberapa Douhuang tertawa datar, berbalik dan pergi. Jelas, mereka tidak berniat berkonflik dengan Douzong bintang tiga karena sebuah halaman. Bagaimanapun, ada banyak halaman di kota suci naga air. Ayo pergi juga. Ning Suandong dengan ketakutan mengalihkan pandangannya ke Douzong bintang tiga itu sebelum berbicara kepada Ning Ki dan yang lainnya. Du Saoling dan yang lainnya pasti tidak keberatan. Limochou memandang Ning Ki. Jika Ning Ki tidak keberatan, dia juga tidak akan keberatan. Awalnya, Ning Ki juga tidak keberatan. Namun, setelah mendekati halaman, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan ini bertahan seolah-olah ada sesuatu di halaman yang menunggu Ning Ki. Mengapa? Apakah kamu masih tidak pergi? Douzong bintang tiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat semua orang telah pergi dan hanya Ning Suandong dan sekelompok anak kecil yang masih berdiri di depan halaman. Dia dipanggil, Li Dong Jun, dan awalnya adalah seorang praktis si lepas. Namun, ia kemudian memperoleh warisan dari pedang suci kuno, Xiao 13 Swords. Kultifasinya telah berkembang pesat. Dalam sepuluh tahun yang singkat, dia telah berlatih dari Dou Wang menjadi Douzong bintang tiga. Oleh karena itu, hatinya sangat arogan. Dia bahkan tidak peduli dengan kebanggaan surga dari sembilan klan besar. Meskipun rangkingnya di main ranking sangat rendah, itu karena dia telah menyianyikan separuh hidupnya dan menghabiskan banyak waktu. Li Dong Jun percaya bahwa selama dia diberi waktu sepuluh tahun lagi, dia pasti akan masuk ke dalam dua ratus teratas peringkat pria. Oleh karena itu, meskipun Paman Ketiga Tautian baru saja mengungkapkan hubungan yang tidak biasa dengan Ning Ki, dia tetap tidak peduli dengan Ning Ki ketika dia melihat bahwa Ning Ki hanyalah puncak Dou Wang yang telah melangkah ke tahap hidup dan mati pertama. Sebaliknya, dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Ning Suandong. Ini karena Ning Suandong sepertinya menyembunyikan sesuatu yang bahkan dia takuti. Selain itu, Ning Suandong adalah Dou Zong Bintang Tujuh. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, penerus pedang 13 Xiao yang bangga, Li Dong Jun, pernah mengalahkan cukup banyak Dou Zong Bintang Tujuh dan Enam. Tanpa disadari, dia tidak lagi mempedulikan keberadaan seperti itu. Li Dong Jun, kapan kita pergi adalah urusan kita. Awalnya, aku berencana menyerahkan halaman ini padamu. Namun, kami tidak akan pergi sekarang. Ning Suandong tertawa kecil, tatapan tajamnya seperti pedang tajam yang menusuk mata Li Dong Jun. Li Dong Jun sedikit terkejut. Setelah itu, dia tertawa dingin, kamu mengenaliku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali Li Dong Jun, yang telah memperoleh warisan pedang 13 pedang suci Xiao Kuno dan terkenal memiliki peluang tertinggi untuk menjadi puncak Dou Zong di antara para praktisi lepas. Ning Suandong tertawa kecil. Orang ini adalah Li Dong Jun. Wajah Dusaoling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi dia sebenarnya cukup terkenal. Sepertinya mereka semua tahu tentang dia. Mata Ning Ki menunjukkan ekspresi penasaran. Faktanya, meskipun reputasi Li Dong Jun bagus, itu hanya tersebar di kalangan sekte biasa. Misalnya, sekte Dewa Lima Racun hanya memiliki satu Dou Zun, Hua Ye Yu. Orang-orang yang berhubungan dengan Ning Ki sudah berada di 200 teratas dalam peringkat manusia, seperti Dong Fang Yu Luo, Yuan Kong Ming, dan Chu Feng. Tingkat budidaya dan bakat mereka semuanya lebih tinggi daripada Li Dong Jun. Oleh karena itu, wajar jika Ning Ki tidak mengenali Li Dong Jun. Karena kamu mengenalku, kamu harus tahu bahwa aku telah mengalahkan Dou Zong bintang tujuh yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu ingin aku menjadi salah satu pecundang di bawah pedangmu? Li Dong Jun tertawa kecil. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia memandang Ning Suandong dengan ngeri. Kamu, kamu, kamu meracuniku, setelah mengatakan ini, tubuhnya lemas di tanah. Seekor cacing kecil transparan terbang keluar dari tubuh Li Dong Jun dan mendarat di telapak tangan Ning Suandong. Surga cacingku. Ning Ki ingat cacing kecil ini. Saat pertama kali bertemu Ning Suandong, dia dikalahkan oleh cacing ini. Jelas sekali, Li Dong Jun juga tertipu. Ayo masuk ke halaman. Sudut mulut Ning Suandong menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia langsung melangkahi kepala Li Dong Jun. Melihat ini, Du Shaoling, Liu Jing Jing, Mo Siu, Kiao, dan yang lainnya juga mengikuti. Satu demi satu, mereka melangkahi kepala Li Dong Jun. Mata Li Dong Jun menunjukkan rasa malu yang luar biasa. Dia adalah penerus pedang suci yang bermartabat, tapi dia sebenarnya dipermalukan dengan cara ini. Bahkan semu tingkat Do Huang berani melangkahi kepalanya. Ini benar-benar membuatku marah. Hati Li Dong Jun hampir hancur. Ning Ki dan Li Mo Chou saling pandang. Untuk menyelamatkan muka Li Dong Jun, mereka berjalan melewati Li Dong Jun. Setelah memasuki halaman, Ning Ki menemukan bahwa perasaan yang tak terlukiskan itu bahkan lebih kuat. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian Ning Suandong dan berjalan ke arah perasaan itu. Li Mo Chou mengikuti dari belakang. Hei, kemana Ning Ki pergi? 650. Di mana orang suci itu? Dia pergi juga. Du Shaoling memperhatikan bahwa Li Mo Chou juga telah menghilang dan matanya dipenuhi amarah. Aku akan mendapatkannya kembali. Jangan berlarian. Setelah Ning Suandong mengatakan itu, dia menuju ke arah di mana Ning Ki baru saja menghilang. Kakak Senior Du, apakah kita benar-benar akan berdiri di sini dan menunggu Penatuan Ning kembali? Liu Jingjing memandang Du Shaoling. Tidak perlu. Ayo cari tempat ini dulu. Du Shaoling berkata dengan lemah. Baiklah. Ketiganya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Bahkan jika Penatuan Ning kembali dan menemukan bahwa mereka tidak patuh, masih ada Du Shaoling, yang jangkung, yang harus mengurusnya. Mereka berempat mencari di halaman bersama-sama. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan beberapa botol porselen. Mungkinkah itu pil ramuan? Mereka berempat tampak penuh harap. Buka dan lihat. Kiao sangat ingin mencobanya. Mereka bertiga langsung menatap Du Shaoling. Du Shaoling sedikit menganggupkan kepalanya. Dia juga penasaran dengan apa yang ada di dalam botol porselen itu. Jika itu benar-benar pil ramuan, itu pasti pil ramuan kuno yang hilang. Kiao segera membuka pil obat mujarab dan kepulan asap hitam keluar. Itu berubah menjadi wajah tertawa yang mengerikan yang membuka mulutnya dan menggigit mereka berempat. Apa ini? Mereka berempat kaget. Du Shaoling bereaksi dengan cepat dan menebas asap hitam dengan pedangnya. Asap hitam itu melolong marah dan menghilang seketika. Wajah Liu Jingjing pucat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan asap hitam itu mungkin tidak kalah dengan mereka. Untungnya, Du Shaoling ada di sana. Kalau tidak, mereka akan mendapat pukulan berat. Hati-hati. Bagaimanapun, ini adalah kota suci klan naga air kuno. Botol porselen ini mungkin ditinggalkan oleh seorang senior tua yang mengolah teknik racun. Jangan buka barang yang kita temukan di masa depan. Du Shaoling berkata dengan rasa takut yang masih ada. Baiklah, kakak senior Du. Mereka bertiga mengangguk. Di sisi lain, Ningki tiba di depan sebuah batu di halaman belakang dan menatapnya dengan saksama. Dia akhirnya tahu apa perasaan aneh di hatinya. Ding, menemukan batu dewa spiritual tingkat rendah. Suara notifikasi sistem terdengar. Ningki menghancurkan bebatuan itu tanpa ragu-ragu. Di tengah-tengah bebatuan itu ada batu spiritual tingkat rendah seukuran kepala manusia. Itu bisa dijual dengan harga sekitar 100 ribu koin pembunuh naga. Ningki dengan senang hati memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Li Mochou sedikit bingung. Batu ini sepertinya sama dengan yang digunakan kepala desa untuk menghiasi akar pohon bodi di desa kolam penyusuku monster kuno. Kenapa kamu berlarian sendirian? Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Ning Suandong muncul dalam sekejap, meraih mereka berdua, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, mereka bertiga bertemu dengan Du Sao Ling dan yang lainnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Du Sao Ling dan yang lainnya, Ning Suandong memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua botol porselen yang mereka temukan. Ketika mereka kembali ke tempat yang aman, dia akan membuka semuanya. Setelah mendapatkan batu dewa spiritual tingkat rendah, perasaan aneh di hati Ningki telah menghilang. Dia sebelumnya mengira perasaan ini ada hubungannya dengan tanah suci naga air. Meski ternyata keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain, Ningki tetap mendapat rejeki nomplok. Aku khawatir seharusnya ada banyak batu dewa spiritual tingkat rendah di kota suci naga air. Jika aku bisa mencari dengan hati-hati, hehehe, garis keturunan perantara keturunan penghancur Titan akan terselesaikan. Ambisi Ningki sangat besar. Garis keturunan utama secara alami tidak bisa memuaskannya. Di atasnya ada tujuh atau delapan tingkatan, seperti menengah, lanjutan, atas, dan seterusnya. Apalagi dia tidak bisa membelinya di level yang lebih tinggi. Dia harus naik selangkah demi selangkah. Jumlah koin pembunuh naga yang dibutuhkan sungguh luar biasa besarnya. Setelah meninggalkan halaman kecil, di bawah kepemimpinan Ning Suandong, semua orang terus mencari di halaman terdekat. Li Dongjun, penerus Swatsage, masih terbaring di tempat yang sama. Kadang-kadang, para pembudidaya yang lewat akan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka ketika melihatnya. Mereka melangkah maju untuk melihatnya, lalu berbalik dan pergi. Berengsek, berengsek, penghinaan hari ini, saya pasti akan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Li Dongjun meraung marah di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kekuatannya sepertinya perlahan kembali, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Berhenti, jangan lari. Tangkap dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Pu Yang Kang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan barang itu, dan kami akan melepaskanmu. Sesosok dengan cepat berlari di depan Ning Ki, dan di belakang sosok itu, ada beberapa puncak Dohuang yang mengejar. Wajah Pu Yang Kang menunjukkan sedikit kepanikan. Jika dia ditangkap oleh tiga puncak Dohuang ini, dia takut nasibnya akan sangat menyedihkan. Ning Suandong dan yang lainnya berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh. Mereka tidak punya niat membantu. Wajah Pu Yang Kang menunjukkan sedikit kekecewaan. Saat dia hendak berlari melewati kerumunan, tiba-tiba ada sosok yang menghentikannya. Saudaraku, apakah ada masalah? Ning Ki tersenyum. Oh, kenapa orang ini harus usil sekali, kok? Du Sao Ling dan yang lainnya menunjukkan ketidaksenangan di mata mereka. Tindakan Ning Ki tidak diragukan lagi telah mengurangi efisiensi pencarian mereka secara signifikan. Ketika Pu Yang Kang melihat Ning Ki, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia buru-buru berhenti dan berkata, Adik, ada beberapa bandit yang mengejarku. Pu Yang Kang dengan baik hati mengingatkan Ning Ki sebelumnya. Oleh karena itu, Ning Ki tersenyum tipis dan mengangguk. Dia melihat beberapa puncak Dohuang. Ketika beberapa puncak Dohuang ini melihat Pu Yang Kang berhenti, mereka pertama-tama tertawa dingin dan menatap Pu Yang Kang. Setelah itu, mereka melihat ke arah Ning Ki dan Ning Suandong, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Pemimpinnya menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Sekte Jade Pil sedang menangani masalah. Setiap orang tidak boleh usil. Sekte Pil Giok. Salah satu dari 36 sekte teratas, Sekte Pil Giok. Selain Ning Ki dan Li Mo Chou, ekspresi semua orang sedikit berubah, termasuk Ning Suandong. Ketika beberapa murid Sekte Jade Pil melihat ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi senang. Jika dalam keadaan normal, Ning Suandong tidak akan bersikap sopan kepada beberapa murid Sekte Jade Pil. Namun, Penatua Huang Haitau dari Sekte Pil Giok ada di sini. Dia juga seorang Dozun Bintang Sembilan, dan bisa menghancurkan Ning Suandong dengan satu tangan. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia bisa menekan seluruh Sekte Lima Racun Ilahi. Ning Suandong tentu saja tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu. Dia mengirimkan suaranya ke Ning Ki, mereka adalah orang-orang dari Sekte Pil Giok. Jangan usil. Paman pertama, bawa mereka dan pergi dulu. Aku bisa menangani masalah ini sendiri. Jangan lupakan Paman Ketiga Tao. Ning Ki tersenyum tipis saat dia mengirimkan suaranya. Paman Ketiga Tao. Ning Suandong tiba-tiba teringat bahwa Ning Ki sepertinya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Paman Ketiga Tao. Melihat ini, dia menganggup dan membawa Dusaoling dan yang lainnya pergi. Li Mo Chou ragu-ragu sejenak. Setelah menerima transmisi Ning Ki, dia juga berbalik dan pergi. Ketika beberapa murid Sekte Jade Pil melihat ini, mereka mengungkapkan senyuman arogan di wajah mereka. Uyang Kang tertawa getir. Dia berani berhenti sepenuhnya karena keberadaan Ning Suandong. Dia tidak menyangka pihak lain akan dengan tegas pergi setelah mendengar tiga kata Sekte Pil Giok. Memikirkan hal ini, dia mengirimkan suaranya kepada Ning Ki, Adik, terima kasih atas kebaikanmu. Kamu harus pergi dulu. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Setelah berbicara, sebuah patung muncul di tangannya dan dia berjalan menuju beberapa murid Sekte Jade Pil. Eh, batu dewa spiritual tingkat rendah lainnya.